Apakah lo termasuk orang toksik yang berusaha dijauhin sama orang-orang lain? Kalau lo gak yakin, lo bisa cek dulu video 1% sebelumnya soal 5 tanda orang toksik di sekitar lo. Atau gue kasih rangkuman dikit nih. Ciri-ciri orang toksik tuh diantaranya adalah lo hobi banget ngomentarin orang di sekitar lo. Kalau mood lo lagi jelek, orang tuh takut sama lo. Lo pasif agresif. Lo gak bisa minta maaf sama orang dan cenderung gak mau disalahkan. Dan yang terakhir, lo gak bisa menghargai privasi orang dan cenderung posesif terhadap orang di sekitar lo. Selain itu, ada juga beberapa karakter lain yang cukup umum. Kayak misalnya, lo tuh ngerasa susah buat mengerti perasaan atau perspektif orang lain. Lo ngerasa seneng kalau lo bisa merendahkan orang lain. Atau bisa juga lo tuh gak suka ngeliat orang seneng kalau lo gak terlibat dalam kesenangannya. Nah, jadi lo punya berapa ciri dari hal-hal yang tadi gue sebutin? Satu? Dua? Tiga? Atau jangan-jangan semuanya? Nah, kalau lo bisa rilat sama hal-hal tersebut, iya kemungkinan lo adalah orang toksik di mata orang-orang di sekitar lo. Iya, iya, gue ngerti. Lo tuh punya alasan kan kenapa lo jadi kayak gitu? Iya, ngerti kok. Tenang aja ya. Sama kayak gue juga ngerti bahwa lo tuh sebetulnya sadar bahwa kelakuan lo yang toksik itu sebetulnya suka bikin orang lain kesel dan bikin lo jadi susah punya hubungan baik sama orang. Hubungan baik ini termasuk orang yang udah lama di hidup lo maupun orang yang baru aja lo kenal. Padahal seperti 1% juga udah sering jelasin, ketika hubungan sosial lo nggak baik, maka akan besar kemungkinannya bahwa terlepas dari sikap santai dan senyuman lo sehari-hari, jauh di dalam hati lo tuh sebenernya ngerasa kesepian. Bener nggak? Nah, kalau lo ngerasa pas sama penjelasan gue tadi, maka lo berada di video yang tepat. Karena di video ini, gue akan membahas tentang sifat toksik. Gimana supaya lo bisa tahu apakah lo termasuk orang yang toksik dan supaya lo nggak jadi toksik. Buat lo yang sekarang belum ngerasa seperti ini, tapi lo bisa mengenalin tanda-tanda kayak gitu di beberapa orang di sekitar lo, gue juga sangat saranin lo nonton video ini sampai habis. Karena semua orang bisa berubah menjadi toksik sewaktu-waktu akibat mengalami kejadian-kejadian tertentu di dalam hidup. Nah, kalau lo at least udah ngerti soal ini, ya semoga aja lo bisa menghindarinya di masa depan. Oke? By the way, jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video-video 1% lainnya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan toksik? Cara umum, toksik itu artinya itu racun. Racun adalah sesuatu yang berbahaya ketika lo konsumsi. Itu bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya minuman gitu. Nah, tapi kan itu kan kalau makanan atau minuman nih. Kalau orang toksik, ya definisinya adalah orang yang berbahaya buat orang lain, terutama secara psikologis. Atau bahasa gampangnya nih, orang toksik itu adalah orang yang eksistensinya berbahaya buat ketenangan jiwa orang lain di sekitarnya. Nah, jadi kalau lo nggak berada di sekitarnya, ya nggak ada efek yang buat lo, lo bakal aman-aman aja. Tapi kalau lo ada di dalam sebuah hubungan sama dia, entah itu dia keluarga lo, temen main lo, temen kerja lo, atau dia pasangan romantis lo, nah baru deh kemungkinan lo akan merasakan dampak buruk dari ketoksikannya dia. Dampaknya tuh bisa instan, bisa juga perlahan-lahan. Perlahan-lahan tuh misalnya gara-gara berhubungan sama orang toksik nih, lo bisa jadi nggak pede, lo bisa jadi memandang diru negatif, lo ngerasa kesepian. Intinya, orang toksik ini bikin perasaan orang lain itu lebih buruk dibandingkan sebelum kenal sama mereka. Nah, masalahnya, biasanya orang toksik tuh nggak sadar bahwa perilaku dan kata-kata mereka membuat orang lain sakit hati dan nggak pengen menjalin hubungan sama mereka lagi. Nah, tadi di awal, gue udah sebutin kan, apa aja ciri-ciri yang umum yang dimiliki oleh orang toksik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang bisa jadi toksik gitu? Ini buat lo yang ngerasa bahwa diri lo kemungkinan besar toksik, perhatiin baik-baik ya. Jadi gini, di banyak banget kasus, orang toksik biasanya adalah korban dari orang toksik yang lainnya. Ada banyak banget cara orang di sekitar lo bisa bikin lo jadi toksik. Bisa jadi nih karena keluarga lo toksik, dan lo jadi tumbuh di lingkungan yang juga toksik. Mungkin orang tau lo hobinya nyalain lo, nggak pernah ngasih lo privasi, atau hobinya komentar yang negatif, akan semua hal yang lo lakukan. Bisa juga lo adalah korban buli dari orang toksik di pergaulan lo, dan bikin lo jadi selalu hidup dalam ketakutan. Atau bisa juga malah lo pernah punya pasangan toksik yang selalu aja merendahkan lo, nggak menghargai lo, dan hobi banget bikin drama karena alasan-alasan yang nggak penting. Mungkin itu semua masih terjadi sampai sekarang, dan bikin karakter lo jadi toksik ke orang-orang lain. Tapi, sekalipun itu semua di masa lalu, dan lo sudah tidak lagi berurusan sama mereka, biasanya nih, kecuali lo berhasil menyembuhkan diri dari itu semua, lo sih akan tetap toksik kayaknya. Kenapa? Ya, simpel sih, karena lukanya belum sembuh. Dan luka batin itu, bikin hubungan lo sama diri lo sendiri juga nggak baik. Mungkin lo jadi insecure, mungkin lo jadi susah percaya sama orang, mungkin lo jadi nggak bisa respect sama diri sendiri, dan banyak banget hubungan negatif sama diri sendiri lainnya, yang berawal dari orang toksik di hidup lo. Jadi ingat ya, sifat toksik mungkin datang karena hubungan nggak sehat lo sama orang lain, tapi sifat itu bertahan karena hubungannya nggak sehat antara lo sama diri lo sendiri. Buat lo yang mungkin baru sadarkan ini semua, bahwa ternyata lo itu toksik, dan ternyata lo adalah korban dari orang toksik lainnya, gue tahu ini mungkin cukup berat buat diterima. Kalau lo mau merenung dulu, nggak apa-apa, post dulu aja videonya, take your time, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, habis ini kita akan bahas gimana caranya supaya lo nggak jadi orang yang toksik. Pertama, ini adalah cara paling dasar yang harus banget dilakukan. Lo harus melatih empati lo. Jadi gini, gue kasih teori dikit ya. Cara singkat, empati adalah kemampuan lo buat ngertiin perasaan orang lain. Nah, gimana sih cara kita bisa mengerti sesuatu gitu? Basically, kita tuh bisa mengerti sesuatu biasanya karena kita udah punya pengetahuan di otak kita, yang bisa kita korelasikan sama hal yang kita lihat gitu kan di depan kita. Contohnya gini, lo tuh punya pengalaman, lo punya pengetahuan bahwa makanan yang bentuknya lembut dan dingin itu namanya es krim dan rasanya enak. Nah, jadi kalau suatu saat lo nemu makanan lain yang bentuknya sama, terus juga dingin, ya itu juga es krim. Lo bisa tahu ini karena lo udah punya pengetahuan apa itu es krim. Nah, dalam empati, empati kan tadi kan gimana cara lo ngertiin perasaan orang lain nih? Nah, maka lo pasti ngerti dulu nih, perasaan itu apa? Apa sih rasa senang itu? Kayak apa sih sedih itu? Apa sih itu marah? Apa itu kecewa? Apa itu takut? Apa itu patah hati? Dan berbagai perasaan lainnya. Masalahnya, kadang ketika lo pernah jadi korban dari orang toksik yang ada di dalam hidup lo, lo tuh suka lupa dan gak bisa ngenalin perasaan lo sendiri. Kenapa? Bisa macam-macam alesannya. Bisa jadi karena perasaan yang terjadi itu campur aduk banget. Ketika lo berurusan sama orang toksik, di saat yang sama bisa jadi lo seneng, sedih, marah, dan takut secara bersamaan. Bisa jadi juga karena lo terlalu sering sakit hati, sampai lo tanpa sengaja belajar untuk tidak merasakan perasaan lo sendiri. Kenapa? Karena kalau lo coba merasakan perasaan lo, isinya tuh banyak banget rasa sakitnya dan lo gak suka itu. Atau bisa jadi juga, karena saat bersama si orang toksik itu, perasaan lo gak pernah dihargain. Gak peduli apakah lo lagi sedih, apakah lo lagi senang, atau lo lagi takut. Ketika mereka lagi ingin melakukan sesuatu yang mungkin bisa nyakitin lo, ya tetap aja dilakuin gitu. Secara gak sadar, interaksi kayak gitu tuh, itu ngajarin bahwa perasaan lo tuh gak penting. Dan disitu lo mulai punya hubungan yang buruk sama diri lo sendiri. Ketika lo mulai nganggep bahwa perasaan lo itu tidak penting. Dan ya balik yang tadi kan, kalau lo bahkan gak bisa ngerti perasaan lo sendiri, ya gimana lo bisa ngerti perasaan orang gitu. Kunci empati tuh sebenernya simpel banget. Mendengarkan. Pertama, lo mendengarkan perasaan lo sendiri. Kedua, baru lo belajar mengerti perasaan orang lain dengan mendengarkan mereka. Nah, kalau lo udah mulai punya peketahuan oke nih soal perasaan dengan cara lo mendengarkan perasaan lo sendiri, berikut ada dua hal yang bisa lo lakukan untuk melantih empati lo dan mengerti orang lain. Pertama, mulailah dengan mendengarkan yang baik. Ini basic banget, tapi banyak banget orang yang gak paham soal ini. Cara untuk mengerti adalah dengan mendengarkan, bukan dengan bicara. Sering banget orang marah ke pasangannya, atau ke keluarganya, atau ke siapapun lah. Aku gak ngerti sama kamu. Tapi habis dia ngomong gitu, bukannya dia berhenti dan mendengarkan, dia malah terus ngomong. Ya gimana lo mau ngerti? Ngerti itu caranya dengan cara mendengarkan. Lo ngomong tuh lo gak akan ngerti apa-apa. Dan cara mendengarkan yang baik, ya dengan fokus. Kalau lo pengen mengerti apa yang diceritain orang ke lo, ya fokus ke yang diceritain. Jangan sambil main handphone, jangan sambil ngelamun, jangan malah fokus ke mikir lo mesti ngejawab apa pas dia udah selesai cerita. Udah, dengerin aja dengan fokus. That's it and that's all. Kedua, bersikaplah ingin tahu dengan kehidupan mereka. Ini bukan mengganggu privacy atau kepo ya, tapi lebih kepeduli dengan apa yang mereka sukain. Apa sih yang mereka anggap positif, apa yang mereka anggap negatif, seleranya apa, latar belakangnya apa. Nah, dengan lo ngerti hal-hal kayak gini, lo tuh jadi bisa lebih ngerti alasan dibalik perilaku mereka. Caranya gimana, ya gampang, ya ngobrol, tanya, dengerin. Gitu aja kok. Sesimpel itu sebenarnya cara ngerti orang. Lo ngobrol, lo tanya, lo dengerin. Nggak usah terlalu banyak cerita, tapi juga banyaklah bertanya. Dan dengarkan, gitu aja. Ingat bahwa menguasai empati itu butuh proses. Nah, untuk memastikan lo berproses dan improve dalam kemampuan lo mengertiakan orang lain, lo perlu feedback. Bisa secara direct, ya itu lo tanya aja gitu kan. Kayak misalkan pas dia lagi cerita gitu, terus lo tanya, bentar, itu lo sedih ya di cerita itu ya? Sesimpel itu gitu, dan orang nggak akan marah anyway. Atau, ya lo bisa lihat dari efek diri langsungnya gitu. Apakah setelah ngobrol sama lo, orang-orang ini, setelah lo coba mendengarkan, apakah mereka makin menjauh sama lo, atau mereka makin akrab sama lo. Itu tadi cara pertama soal empati, sekarang kedua, berpikir sebelum bertindak. Nah, yang bikin lo toksik, salah satunya adalah sikap lo itu yang kadang-kadang itu reak banget, atau cepat banget marah, atau kesel, jadi orang di sekitar lo tuh harus selalu hati-hati banget sama lo. Nah, maka itu, coba deh, buat biasain pause, sebelum lo bereaksi. Gue ngerti sih, kayak yang gue bahas di topik empati tadi, mungkin lo bahkan nggak bisa ngontrol emosi lo sendiri. Kenapa? Ya karena lo nggak kenal sama perasaan lo sendiri. Normalnya, orang tuh nggak tiba-tiba meledak kok. Pasti ada prosesnya. Pelan-pelan dari biasa-biasa, terus tiba-tiba mulutnya memburuk-muruk sampai akhirnya meledak. Nah, ketika lo nggak terbiasa mendengarkan perasaan lo sendiri, lo nggak akan sadar ketika prosesnya terlagi terjadi di hidup lo. Lo nggak sadar ketika lo sedang menuju meledak lo. Nah, ketika udah meledak, baru lo sadar, anjir gue meledak. Jadi, kembali ke yang tadi, lo masih kenal dulu siapa diri lo, gimana cara lo berpikir. Kenali tanda-tanda saat lo akan meledak. Kalau lo udah bisa mengenalin kapan lo akan meledak, begitu lo sadar, oke, gue akan meledak, pause di situ. Berhenti, tenangin diri lo, jangan bereaksi apapun ke orang lain ketika lo nggak bisa ngontrol diri lo. Pause dulu semuanya. Nah, kalau ketika pause ini, lo berhasil menenangkan diri lo, pikir lagi deh, apa yang seharusnya lo lakukan? Apakah lo harus marah? Apakah lo harus berteriak? Apakah saat ada suara lo harus naik? Apakah lo harus menghakimi? Nah, apakah lo harus menelakuin itu semua? Itu lo pikirin. Dan lo cuma bisa mikirin ini semua ketika lo tidak meledak, oke? Yang ketiga, lo cari bantuan profesional. Karena yang kayak tadi gue bilang, perilaku toksik lo bisa jadi adalah hasil dari pengalaman buruk. Dan sejauh ini, lo tuh gagal mengatasi itu semua dengan baik, makanya pola buruk ini terjadi pada hidup lo sekarang. Gue tadi udah jelasin dua kunci utama buat luar dari sifat toksik yang lo punya. Harusnya sih dua cara tadi tuh udah cukup banget buat lo memulai perjalanan lo memperbaiki diri lo. Tapi, kalau lo merasa kesulitan melakukan itu sendiri, nggak apa-apa. Dan gue sangat amat menyarankan lo ikut mentoring 1%. Tenang aja, menggunakan jasa profesional buat menyelesaikan masalah nggak berarti lo lemah atau payah kok. Setiap orang punya luka yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Nggak perlu malu kalau lo emang nggak bisa melakukannya sendiri dan butuh bantuan sama orang lain. Ingat, ego lo yang bilang bahwa lo harusnya bisa melakukannya sendiri, itu tidak lebih penting daripada ketenangan jiwa lo. Dan makin cepat lo bisa keluar dari sifat toksik lo, makin cepat juga kan lo bisa punya kehidupan sosial yang lebih baik. Oke, gue jelasin dikit ya, apa itu layanan mentoring. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup lo. Seperti pengalaman buruk, misalnya menaklukkan kecemasan lo, ngebantu lo menemukan langkah hidup lo selanjutnya, dan yang pasti bisa membimbing untuk memperbaiki diri supaya lo nggak jadi orang toksik. Pokoknya tenang aja, sifat ini bisa lo ubah perlahan-lahan dengan bantuan mentor 1%. Sudah ada lebih dari 10 ribu orang dari 15 negara yang daftar di layanan mentoring 1%. Dan semua yang udah konsul di sini puas sama layanannya. Di layanan mentor 1%, bukan cuma diskusi bersama, bercerita, dan dikasih saran aja sama mentornya, lo juga bakal dapet interpretasi tes psikologi mulai dari tes nikah stres, minat bakat, kepribadian, yang akurat untuk memahami jati diri lo sampai selukbuknya. Lo juga bisa dapet worksheet yang lo banget dan dijamin bisa membantu lo untuk melakukan refleksi diri sehingga lo bisa secara terus-menerus mengenal diri lo meskipun udah selesai sesi mentoring. Yang paling penting nih, kalau lo mengalami hal yang tadi gue jelasin, lo bakal didengerin tanpa judgment, apapun. Gue ngerti, lo mungkin selama ini juga gak bisa cerita ke orang lain soal pengalaman lo yang bikin lo jadi toksik karena lo takut dijudge. Mungkin lo takut dijudge lemah, lo takut dijudge bodoh, lo takut dijudge lo yang salah, atau apalah. Tapi tenang aja, kita gak akan ngejudge lo sama sekali kok. Janji. Jadi, dari tadi kita udah bahas tentang sifat toksik, apa itu alasan dibalik perilaku lo toksik, dan gimana cara mencegahnya supaya lo gak toksik. Akhir kata, gue mau sedikit mengulang, sifat toksik mungkin datang karena hubungan gak sehat lo sama orang lain. Tapi, sifat itu bertahan karena hubungan gak sehat lo sama diri sendiri. Perbaiki hubungan lo sama diri sendiri, dan lo bakal keluar dari semua masalah ini. Gue Rizky dari 1%, bye!